Ketika kita teman-teman Skema pinjaman online 12,5 juta rupiah yang ditawarkan pihak rektorat di demo para mahasiswa Skema itu dinilai justru memberatkan mahasiswa yang belum dapat membayar uang kuliah tunggal Skema pinjaman online yang ditawarkan oleh ITB Bekerjasama dengan Platform Teknologi Finansial Dana Cita Dana Cita telah memperoleh izin dan legal beroperasi sejak tanggal 2 Agustus 2021 dari OJK Izin dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan Setelah dilakukan pertemuan dengan mahasiswa Pihak rektorat menyebut akan memaksimalkan opsi beasiswa dan bantuan dari alumni ITB 180-an orang ini akan mendapatkan pendaftaran yang khusus Karena memang pendaftaran kita kan sistem agak sulit untuk di backdoor ya Karena kita sistem harus jalan sehingga memang kita tunda pendaftarannya Tapi itu adalah kesempatan yang sudah disampaikan di pertemuan rektor dengan mahasiswa Dan istilah kemarin permintaan mahasiswa terkait dengan istilahnya pinjol ya Itu sudah tidak ada lagi Muncul opsi tawaran skema pembayaran dengan pinjol Ditegaskan bukan untuk mahasiswa kurang mampu Opsi ini diperuntukkan bagi mahasiswa tertentu Seperti MBA, program profesi dan sebagainya Tidak untuk mahasiswa S1 Karena dinilai tidak akan lolos penilaian dari lembaga non-bank Dan kebijakan ini juga telah dilakukan oleh kampus lain Terima kasih